Presiden Jokowi Dodo mengibaratkan perang dagang global yang sedang terjadi saat ini sebagai Infinity War. Jokowi mengatakan perang dagang dengan intensitas seperti saat ini belum pernah terjadi sejak periode Great Depression di tahun 1930-an. Presiden Jokowi Dodo menganalogikan perekonomian dunia saat ini dengan film produksi Marvel yaitu Infinity War atau Perang Tak Terbatas. Dalam kisah tersebut ada sosok Thanos yang mengancam pemusnahan setengah ekonomi dunia. Hal ini dikatakan Jokowi saat berpindato di World Economic Forum di Hanoi, Vietnam. Jokowi mengibaratkan dirinya sebagai salah satu superhero Avenger yang akan bekerja sama dengan Avenger selainnya untuk mencegah pemusnahan tersebut terjadi. Presiden Jokowi mengatakan perang dagang hanya akan menghambat pertumbuhan ekonomi global dan berpotensi mengancam standar kemakmuran milik miliaran penduduk di seluruh dunia. We must prevent the trade wars from becoming the infinity war. You might be wondering who is Thanos. Ladies and gentlemen, Thanos is not any individual person. Sorry to disappoint you. Thanos is inside all of us. Thanos is the misguided belief that in order us to succeed, others must surrender. He is misperception that the rise of some necessarily mean the decline of others. Sementara itu, Perdana Menteri Singapura Lee Shinlong mengatakan ASEAN memiliki fondasi kuat serta akan menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia pada 2030 setelah Amerika Serikat, Tiongkok dan Uni Eropa. Lee menjelaskan 60 persen dari total populasi ASEAN sebanyak 630 juta merupakan warga berusia di bawah 35 tahun, muda dan tenaga kerja terdidik yang nyaman dengan teknologi baru. ASEAN is also working with like-minded partners to strengthen the open and rules-based multilateral trading system. It's a system that has underpinned our growth and stability but is under pressure and even threat. And that's why ASEAN is doing our utmost to make progress on the regional comprehensive economic partnership and hope to achieve a substantial conclusion to the RCEP by the end of this year, although this is not yet assured. Saat ini negara dengan perekonomian terbesar dunia, Amerika Serikat tengah berseteru dagang dengan beberapa negara rekan dagang utamanya, seperti Tiongkok, Kanada dan Uni Eropa. Presiden Amerika Serikat Donald Trump bahkan mengancam akan mengenakan tarif impor terhadap seluruh produk Tiongkok yang masuk ke negaranya. Tim Liputan, Berita 1 Jakarta.